Sudah rawo mulai tadi kelihatannya. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak-Ibu dan bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dr. Laksana Trihandoko. Yang kami hormati, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian atau yang mewakili, Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Daya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan LIPI dan di lingkungan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Kepala Unit Kerja di lingkungan LIPI, hadirin dan tamu undangan yang kami melihatkan. Selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak-Ibu dalam acara webinar Transformasi LIPI di 53 Tahun, Transformasi Lembaga Litbang dan Reformasi Birokrasi Nasional. Acara webinar hari ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun LIPI yang ke-53 tahun dan tentunya untuk mengetahui pencapaian LIPI sebagai lembaga Litbang dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan riset dan inovasi di Indonesia. Baik, Bapak-Ibu sebelum memasuki acara pada pagi hari ini, izinkan kami untuk membacakan sesunan acara terlebih dahulu. Agenda acara akan diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan sambutan dan pengantar dari Sekretaris Utama LIPI dan berikutnya adalah pemaparan dan pembahasan mengenai Transformasi LIPI di 53 Tahun dan agenda terakhir adalah penutupan. Bapak-Ibu yang kami hormati, acara akan dimulai dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak-Ibu yang kami hormati, 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 Bapak-Ibu yang 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 hormati, dan Bapak-Ibu yang hormati, salam sejahtera untuk kita semua, Homo swastiatu, Namo budaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang karena rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan nikmat sehat, walafiat setengah pandemi saat ini, di saat kita menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Perkenankan Pak Kepala Lipi dan Bapak Ibu semua, kami mewakili Panitia Webinar, yaitu dari Tim Reformasi Birokrasi Lipi, mengucapkan terima kasih atas perkenan khususnya Pak Adi sebagai Ketua Tim Penjamin Kualitas IRB, juga Kepala Lipi kami yang fenomenal, Pak Dr. Handoko yang melakukan banyak perubahan di Lipi, juga Siti Zuhro dan para pejabat pimpinan tinggi media yang hadir pada hari ini, serta suruh hadirin peserta webinar pada hari ini. Karena hari ini kita mengadakan webinar itu untuk memperingati HUT RI yang ke-75 dengan tema Indonesia Maju, dan juga menjelang hari ulang tahun Lipi yang ke-53, tanggal 23 Agustus nanti, dengan tema yaitu Bakti Lipi untuk Negeri. Ijinkan kami menyampaikan tujuan webinar pada hari ini dengan meminta Kepala Lipi memohon, mendaulat untuk berkenan menyampaikan ke publik dan juga khususnya publik internal Lipi terkait proses reformasi birokrasi dan transformasi Lipi di usia 53 tahun, khususnya menghadapi perubahan dan tuntutan eksternal. Hal ini penting diketahui karena Lipi banyak melakukan perubahan dan juga kami memiliki 4.000 pegawai yang tersebar di 41 unit kerja seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, Lipi sebagai lembaga riset LPNK terbesar, tertua, dan memiliki karakter multidisipin, tengah banyak menangka diri di bawah kepimpinan Pak Kepala Lipi, Pak Dr. Handoko, dari sisi organisasi, anggaran, SDM, dan infrastruktur riset secara cepat dan paralel agar mengejar ketertinggalan dan agar juga hasil riset para peneliti dan sumber daya IPTEC yang ada bisa bermanfaat untuk kesejahteraan bangsa dan meningkatkan daya saing nasional. Perubahan yang dilakukan Lipi melalui pimpinan kami, Kepala Lipi, dan jajarannya, yaitu Ketua RB di S1 di lingkungan Lipi, dan juga Agen Perubahan adalah para Kepala Unit Kerja di lingkungan Lipi agar sampai ke tujuan sebagai lembaga Lipang yang efisien, efektif, dan berkelas dunia termasuk nanti bagaimana kesigapan dan adaptasi Lipi dalam tutupan integrasi Lipang Jirap sesuai dengan Undang-Undang No.11 tahun 2019 SINAS IPTEC. Ini semua akan disampaikan oleh Kepala Lipi. Dan kami menyadari bahwa dalam proses perubahan ini ada catatan perbaikan dari sebagian pihak, namun konsultasi dan pembinaan, monitoring, dan evaluasi juga dilakukan oleh Kementerian Menpan RB. Perbaikan terus-menerus selalu dilakukan, dan ini semua ujungnya adalah perbaikan peningkatan kualitas layanan publik Lipi, dan keempatan hasil riset dan inovasi bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, webinar hari ini, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran narasumber, dan juga moderator kami, Pak Dr. Dudi Hidayat, ini Ketua POKJA dari Manajemen Perubahannya Lipi, Pak Dudi Hidayat. Dan masukan ini, hari ini, baik dari Bapak-Ibu pembahas maupun Bapak-Ibu yang hadir pada hari ini, bisa disampaikan nanti melalui moderator, melalui chatroom, itu akan bisa memberi masukan bagi Lipi di jelang usia 53 tahun, dan juga akan sangat berharga bagi tim reformasi birokrasi Lipi untuk menyusun roadmap reformasi birokrasi Lipi 2020-2024, agar sejalan dengan roadmap RB Nasional yang telah disusun oleh pemerintah. Dan akhirnya, sebagai pengantar dari kami, mewakili tim pelaksana RB Lipi, kami mengucapkan terima kasih untuk sekali lagi ke Pak Kepala Lipi, Kepala Lang, Bapak-Ibu, semua yang hadir, juga Pusiti Suhro, Pak Dudi Hidayat, atas partisipasinya. Khusus saya ucapkan terima kasih untuk tim reformasi birokrasi Lipi, agen perubahan yang telah melakukan mengikuti dan juga secara adaptif mengikuti perubahan-perubahan yang ada di Lipi. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaran acara. Semoga acara pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, untuk Indonesia maju. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemaparan ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Lipi yang juga selaku penanggung jawab reformasi birokrasi di lingkungan Lipi kepada Bapak Dr. Laksana Trihandoko. Yang selanjutnya, paparan dari Bapak Kepala Lipi tersebut akan dikritisi dan dibahas oleh dua pembahas yang telah kita undang. Dan sesi pembahasan nanti akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Dr. Insinyur Dudi Hidayat selaku Kepala Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen IPTEC dan Inovasi Lipi. Dan juga beliau sebagai Ketua Tim Manajemen Perubahan Reformasi di Lingkungan Lipi. Baik. Bapak-Ibu, nanti juga akan ada sesi diskusi. Dan bagi Bapak-Ibu yang nanti akan memberikan pertanyaan, tanggapan, apapun masukan dapat disampaikan melalui link yang telah disediakan oleh panitia. Dan selanjutnya, acara kami serahkan kepada moderator, kepada Dr. Insinyur Dudi Hidayat. Kami silahkan. Baik. Terima kasih, Pak Adrian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, pada pagi hari ini kita diizinkan untuk menghadiri sebuah acara yang menurut hemat saya cukup penting bagi Lipi, di mana dalam acara ini nanti Bapak Kepala Lipi selaku pendanggung jawab dari pelaksanaan RB di Lipi akan memaparkan kepada kita latar belakang reformasi birokrasi, kenapa Lipi melakukan itu untuk menyelesaikan masalah apa, dan utamanya tentunya beliau akan menjelaskan apa yang sudah dicapai sampai dengan saat ini. yang kemudian nanti kita mengharapkan Bapak Adi Suryanto dari Kepala LAN untuk juga membahas, dan Ibu Prof. Siti Zuro yang membahasnya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dian bahwa kita akan beri kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Kepala untuk menyampaikan paparannya, namun saya mendapatkan memo ini bahwa Bapak Dr. Adi Suryanto, Bapak Kepala LAN mendadak harus ada acara, jadi mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Adi, apakah beliau bisa menyampaikan lebih dahulu karena bahannya sudah dibaca sebenarnya, sudah disampaikan kepada Pak Adi bahan paparan dari Pak Handoko, jadi kalau mau menanggapi terlebih dahulu bisa sebetulnya Pak. Tapi saya ingin konfirmasi terlebih dahulu Pak Adi apakah masih berkenan untuk mendengarkan paparan dari Pak Kepala Liti Sesuai rencana saja Sesuai rencana saja Terima kasih Pak Adi Terima kasih Pak Adi kalau demikian Pak Baik Bapak Ibu, tanpa menunda lebih lama lagi mungkin saya persilahkan Bapak Kepala Liti, Bapak Dr. Handoko untuk menyampaikan paparannya terkait dengan reformasi birokrasi Liti sampai dengan saat ini Saya persilahkan Ya terima kasih Pak Duti Mohon izin saya akan share screen Apakah sudah bisa dilihat? Ya sudah Pak, sudah bisa dilihat Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan salam hormat untuk Kepala Llan, kolega kami, Pak Adi Kemudian juga salah satu peneliti senior dan utama kami di Liti Ibu Wiwi, Prof. Siti Surol dan juga para hadirin terkhusus para pimpinan LPNK atau lembaga yang lain dan juga tentu saja Deputi Menpan RP terkait dengan reformasi birokrasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan Jadi pertama-tama saya mohon maaf dulu dan juga terima kasih kepada semuanya yang telah hadir karena sebenarnya saya juga ditodong ini oleh Bu Syed jadi saya pikir tadinya itu lebih internal lebih ternyata pesertanya itu banyak dari luar jadi saya mohon maaf nanti kalau ada yang kurang pas barangkali itu mohon bisa dimaafkan dan yang kedua saya ingin misalkan terima kasih untuk teman-teman saya, Bapak Ibu Deputi saya sama para Kepala Unit Kerja di Lipi yang sudah saya repotkan sedemikian lama ya kalau kita flashback itu hampir 2-3 tahun ini jadi dengan segala perubahan saya banyak dikejar-kejar sudah bapak belur lah istilahnya ya jadi tetapi ya Alhamdulillah sejauh ini apa yang sudah kita mulai dan kita lakukan itu mulai membuahkan hasil dan itu yang akan coba saya sampaikan dan saya share kepada kita semua meskipun tadi saya sampaikan Buses saya yakin masih banyak kekurangan tetapi proses harus berjalan terus dan perbaikan terus-menerus ya kalau istilahnya orang Jepang itu kaizeng atau continuous improvement itu harus kita lakukan karena tidak ada sesuatu yang sempurna kita harus selalu melakukannya yang terakhir sebelum saya mulai saya perlu sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini khusus yang di bagian awal itu adalah apa yang saya sampaikan ke teman-teman saya di awal ya sejak tahun 2018 gitu artinya ya memang ini yang sudah kita rencanakan dari awal begitu ya dan di belakangnya memang ada beberapa improvement nanti akan saya sampaikan menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan apa perbaikan-perbaikannya jadi yang pertama perlu saya sampaikan secara singkat background mengapa sih kita itu kami khususnya di LITI itu harus berubah jadi problem besarnya kalau secara makro itu yang pertama jadi disini nanti bisa dibagi apa ini paparan saya ini tetapi intinya adalah anggaran riset kita itu tidak kecil itu nomor satu ya anggaran riset tidak kecil tetapi persentase sebagian besar anggaran riset yang ternyata tidak kecil itu sebagian besar masih bergantung pada APBN gitu ya artinya kita itu masih nyusu di APBN gitu itu yang pertama yang saya sampaikan secara makro ya gitu nah padahal kalau menurut UNESCO ya menurut UNESCO sebagian besar anggaran riset 80 atau jumlah persen katakanlah ya itu harusnya dari luar APBN ya dari luar negara gitu jadi rendahnya kontribusi eksternal ini justru di lain sisi kalau saya membacanya ya pada saat itu itu membuktikan adanya problem yang fundamental di riset di komunitas riset di aktivitas riset yang dilakukan oleh kami gitu ya jadi saya melihat ini membuktikan justru rendahnya kapasitas dan kompetensi riset Indonesia gitu ya jadi masalah utamanya bukan di jumlah absolut dari anggaran gitu ya gampangannya ya ekosistem riset dan inovasi belum berjalan gitu ya karena apa karena anggaran dari luar itu bukan seriti sebenarnya ya itu adalah efek hasil hasil akhir dari upaya kita untuk membuktikan bahwa kita mampu memberikan solusi pada yang punya anggaran gitu ya sehingga kalau anggaran itu tidak ada dari eksternal artinya kita tidak mampu atau tidak dilihat mampu melakukan memberikan solusi bagi mereka gitu nah di lain sisi kalau kita lihat output juga sama ya output baik dari sisi risetnya maupun dari sisi inovasi katakanlah indikator utamanya itu jurnal dan indeks global maupun patent misalnya ya ini salah satu indikator utama yang secara global dipakai oleh UNESCO itu memang juga tidak bagus ya sayangnya gitu bahkan di level ASEAN kita kurang bagus padahal kalau dari sisi jumlah peneliti sebenarnya kita cukup besar ya rasio peneliti persenjuta penduduk misalnya lebih besar daripada Thailand meskipun masih lebih kecil daripada Malaysia ya gitu nah kenapa ini semua terjadi ya memang ternyata secara kualitas mungkin kita besar tapi kuantitas memang belum seperti yang diharapkan karena misalnya SDM IPTEC ya itu dosen apa peneliti perekayasa dan seluruhnya itu cuma 15% yang S3 padahal secara global S3 itu adalah kualifikasi minimal misalnya ya sehingga kalau outputnya tidak bagus pun ya itu ya itulah yang mungkin menjadi masalah begitu ya dan kalau kita lihat dari apa indikator-indikator makroekonomi yang ditetapkan di perpres RIRN ya perpres 38-2018 ya memang kita masih ada masalah ya jadi saya ingin melihat problem riset itu lebih ke pada saat itu ya pada 2018 atau 2017 akhir itu lebih pada bagaimana kita melihat problem yang ada di diri kami gitu ya daripada kita melihat problem yang ada di luar gitu jadi saya ingin teman-teman pada saat itu melihat kita ini bermasalah loh kita selesaikan masalah kita dulu setelah itu baru kita kalau memang ada apa problem di luar itu kita kritik enggak masalah gitu ya tapi kita selesaikan masalah kita dulu gitu ya jangan sampai nanti campur baur sehingga tidak ketahuan mana ujung masalahnya yang ada orang melihatnya seperti lingkaran setan yang tidak ada ujungnya gitu nah sehingga intinya kalau yang bisa saya sampaikan problem fundamental riset di Indonesia secara makro ya itu adalah kritikal masnya rendah gitu ya jadi kalau jumlah SDM iftek itu jumlah ya itu besar anggaran 37 triliun meskipun itu sebagian besar APPN ya jadi cukup besar loh sebenarnya kemudian infrastruktur sepertinya kok ya ada gitu ya kalau kita tanya sebenarnya ada disitu 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 tetapi memang begitu itu diacar-acar dari Sabang sampai Merauke menjadi apa kritikal masnya itu langsung jatuh gitu ya sehingga kita tidak bisa sulit memunculkan apa core core of competency core of excellency ya di bidang-bidang tertentu sekalipun gitu ya kita punya teman yang akli material tertentu misalnya ada dua di Libi ada satu di ITP ada tiga lagi mungkin di ITS dan seterusnya uangnya ada satu miliar di Libi di ITP ada 300 juta di Bataan ada 400 juta misalnya gitu ya tapi ya sudah itu semua sendiri-sendiri begitu ya sehingga ya memang tidak ada kritikal masnya bagaimana kita mau bersaing dengan teman-teman di ASTAR misalnya Singapura yang tim terkait advance materials itu ada 40 orang dengan PhD kualifikasi PhD dia punya experience yang panjang pernah postdoc dan seterusnya di luar negeri punya anggaran apa 10 miliar misalnya ya gitu jadi ya tidak akan kita bisa berkompetisi gitu ya jadi intinya itu jadi nah bagaimana kita memperbaiki itu itu kan yang penting ya tapi yang penting perlu saya sampaikan adalah pada saat itu kepada teman-teman saya ini gak ada jalan pintas gitu ya kita bisa mempercepat tapi tidak bisa kita membuat jalan pintas kalau kita membuat jalan pintas kita pasti jatuh lagi gitu ya tanpa bermaksud untuk apa menyalahkan pihak lain jadi saya sampaikan memang bahwa apa yang sudah dilakukan oleh kita semua termasuk saya ya termasuk saya sejak tahun 70-an sampai saat ini itu tidak berbekas gitu ya mohon maaf nih itu realita yang harus kita hadapi gitu ya tidak berbekas gitu saya bagian dari sistem itu ya gitu saya dulu di titik Pak Bibi dan seterusnya kita bagian dari sistem itu ini tidak berbekas gitu memang ada sesuatu yang keliru gitu padahal kita lihat Malaysia melesat jenemikian tinggi kitanya tetap bahkan cenderung turun ya kalau dulu kita mengirim dosen ke Malaysia sekarang mahasiswa kita bahkan peneliti kita dosen kita itu banyak yang lulusan Malaysia gitu ya bayangkan gitu jadi ini realita yang harus kita hadapi dan kita terima sebagai fakta supaya kita bisa memperbaiki diri lebih baik gitu ya nah apa yang harus diperbaiki dalam konteks LIDI itu saya sampaikan pada saat itu bahwa memang ada tiga hal semua harus kita perbaiki manajemen riset secara keseluruhan baik itu aspek SDM organisasi maupun anggaran gitu dan kita harus memperbaiki itu dalam koridor regulasi yang ada dan itu saya sangat strik untuk melihat itu meskipun di lain sisi saya sangat strik juga mengkritisi regulasi jadi kalau saya ingat betul teman-teman menpan khususnya di deputi kelembagaan burini di deputi SDM aparatur Pak Setiawan pada saat itu yang sekarang saya tidak cabar itu saya sangat merepotkan mereka itu karena saya kritisi betul-betul satu persatu dengan tim di LIDI jadi ini kenapa begini ini kenapa begitu kenapa tidak boleh begini tidak boleh begitu karena kita ingin melakukan perubahan di dalam koridor regulasi tetapi kita juga ingin melakukan berbagai kreativitas untuk mencari solusi di dalam koridor itu atau kalau tidak bisa regulasinya kita ubah yang masih dalam otoritas kita otoritas kami dengan menpan RP dengan pihak RISTEK pada saat itu dan yang lain-lain jadi itu yang paling penting karena kita tidak bisa lepas dari menpan RP dari Kementerian Keuangan dari Bapak Penas dan sebagainya jadi karena kita semua tahu bahwa sebagai lembaga pemerintah KL ya kita tidak bisa lepas dari skema ini skema yang saya tuliskan di sini dengan segala regulasinya pernah-perniknya sampai hal yang paling kecil gitu kemudian apa dan ini terkait dengan khususnya ya tiga kementerian besar ini jadi pada saat itu saya betul-betul apa pertama belajar banyak saya tanya-banyak ya habis itu saya mohon maaf waktu itu memang saya banyak kritisi ya kemudian tapi juga saya berikan saya challenge dengan solusi-solusi baru yang menurut saya itu lebih masuk akal gitu ya nah memang yang di lain sisi di internal IP saya sampaikan bahwa kita itu ASN kita PNS ya kita bukan pemilik dari lembaga ya kan lembaga itu milik negara kita harus bersyukur Alhamdulillah saya diberi kesempatan mengais rezeki menghidupkan asap dapur saya untuk bisa bekerja di sini gitu ya ini bukan milik saya gitu ya lembaga ini milik negara jadi kalau negara sebagai pemilik akan melakukan apapun terhadap lembaga ini ya kita ya sumonggo silahkan gitu ya monggo kersor begitu kira-kira gitu kita sebagai personal PNS yang profesional sebagai javung peneliti sebagai javung pranata humas dan seterusnya ya kita setia kita loyal pada profesi kita gitu ya sehingga yang saya utamakan dan saya tekanan betul ke teman-teman bagaimana kita semua masing-masing personal ini bisa tetap profesional di bidangnya jadi apa apalagi untuk lembaga riset lembaga riset itu modalnya hanya tiga yang pertama SDM yang kedua anggaran yang kedua infrastruktur riset dan ketiga anggaran gitu ya tapi SDM itu bukan berarti ini sepertiga-sepertiga tidak begitu SDM itu 70% gitu ya anggaran itu maksimal 10% gitu saya selalu sampaikan ke Bapak Nas begitu kalau Anda memberi saya 1 rupiah itu teman-teman saya dengan isi kepala dia yang katanya pintar itu dia bisa membuat output yang value-nya 10 kali lipat dari 1 rupiah gitu kira-kira ya itu sebabnya kalau Kementerian Keuangan atau Bapak Nas memotong anggaran lembaga lidbang kenapa outputnya nggak berubah sesuai pemotongan gitu ya gitu karena input dari anggaran itu hanya 10% saya bilang jadi kalau dipotong separuh itu kita hanya berubah 5% gitu sedangkan sisanya 70% itu isi kepalanya teman-teman saya dan sisanya lagi infrastruktur riset yang ada di tempat kita gitu jadi itu yang selalu saya sampaikan gitu ya jadi kita beda dengan mohon maaf misalnya dengan PUPR yang kalau 1 km jalan 1 miliar kalau dipotong anggarannya menjadi 50 miliar ya hanya bisa bikin 50 km nggak akan itu bisa jadi 100 km yang tadinya 100 miliar misalnya gitu itu bedanya itu sebabnya manajemen riset itu sebenarnya adalah manajemen SDM gitu ya karena modal utama kita SDM kalau lembaga yang lebih administratif sifatnya itu modal utamanya adalah sistem jadi kalau sistemnya bagus kita memasukkan orang yang memenuhi kriteria minimal dan orang itu patuh pada sistem itu pasti jalan tapi kalau lembaga riset kalau saya kehilangan peneliti material saya yang saya di advance material mau saya punya 100 miliar saya sudah tidak punya potensi gitu kira-kira seperti itu analoginya ya jadi itu yang betul-betul saya tekankan kepada teman-teman kenapa kita fokus pada SDM itu ya baik itu dari sisi tuntutan maupun dari sisi insentif yang kita buat dan rencanakan pada saat itu nah jadi kasus LIPI kita sekarang bicara menukik ke kasus LIPI kasus LIPI itu sebenarnya miniatur problem riset Indonesia kalau menurut saya gitu karena apa ya karena tadi jamkan pusat LIPI itu paling tua sebenarnya kalau dari hoodnya LIPI sekarang 53 tahun Lapan dan Batan itu jauh lebih tua karena mereka dari tahun 50 60-an tapi kalau kita bicara LIPI dari awal LIPI itu sudah 200 tahun lebih ya karena LIPI itu penggabungan dari belasan lembaga riset pada saat itu ya menjadi LIPI kemudian jadi LIPI ya termasuk Kebun Raya Kebun Raya sudah 204 tahun eh 203 tahun mohon maaf ya gitu ada yang lembaga fisika nasional lembaga kimia nasional lembaga meteorologi nasional lembaga biologi nasional lembaga ekonomi lembaga budaya nasional wah segala macam dulu ya gitu jadi lembaga apa informasi nasional semua itulah yang menjadi LIPI saat ini sebenarnya jadi apa problem LIPI itu sebenarnya ya kalau saya lihat itu ya memang miniatur masalah problem riset secara makro secara keseluruhan di Indonesia ya problem utamanya ternyata memang SDM juga gitu ya jadi kalau kalau bisa saya sampaikan apa problemnya gitu jadi problem LIPI formasi 5 ribu ya formasi 5 ribu tapi separuh lebih itu SDM pendukung bukan SDM ITEG pada saat itu ya itu pun SDM ITEG-nya apa katakan yang berkualifikasi S3 masih jauh dari yang kita harapkan ya jadi masih sangat kecil gitu kemudian kemudian di lain sisi kalau dari sisi organisasinya LIPI itu ada ya karena tadinya gabungan dari berbagai hal itu ya jadi ada 51 unit kerja di seluruh Indonesia di 24 lokasi ya kemudian kalau kita lihat proses bisnis di dalam LIPI ya karena memang tadinya itu lembaga itu independen ya lembaga oceanografi nasional lembaga geotek nasional apa itu semua independen tadinya kemudian dijadikan satu ya kemudian kalau dijadikan satu apa yang terjadi lembaga ini seperti unit-unit kerja LIPI itu seperti LIPI mini ya jadi kalau di LIPI pusat kita punya ases sama di setiap unit kerja punya ases sama mini istilah saya pada saat itu jadi ada TU-nya ada SM pendukung ada Humas ada Sarpras semua ada komplit gitu ya semua komplit gitu nah sehingga apa yang terjadi sebenarnya ini persis problem fenomena ecer-ecer tadi di Indonesia ya dari Sabang-Sak Merauke itu yang terjadi di satu LIPI itu semua sumber daya terkotak-kotak di dalam tadi 47 kotak ya kita ada 51 yang dikerja tapi kotaknya ada 47 ya baik itu anggaran baik itu urusan semuanya ya termasuk urusan SDM urusan segala macam hal itu terkotak di 47 kotak ya dan itu sangat rigid sehingga mobilitas tidak ada ya kemudian dominasi karena semua mengerjakan semua hal SDM pendukung cenderung banyak gitu ya padahal kita lembaga riset gitu tapi SDM ifteknya jadi apa tidak dominan gitu ya sehingga kegiatannya pun sehingga lebih banyak kegiatan sekundernya kegiatan administratifnya daripada kegiatan intinya gitu ya sehingga kalau saya apa analogikan sebagai perusahaan LIPI itu holding ya LIPI itu holding unit kerja ini 47 anak perusahaan saya kalau saya lihat dari indikator ya indikator yang tadi SDM infrastruktur dan anggaran semua itu merah ya sehingga kalau ini perusahaan perusahaan sudah bangkrut sebenarnya waktu itu saya sampaikan begitu jadi ya itu teman-teman saya di LIPI mungkin agak sakit hati waktu itu ya tapi ya apa saya tidak punya istilah lain yang lebih mudah untuk menjelaskan itu kita ini sudah bangkrut gitu nah caranya bagaimana mengatasi kebangkrutan itu itulah yang apa saya tawarkan pada saat itu dan saya ingin kita melakukannya secepat mungkin meskipun tanpa jalan pintas ya jadi harus menyeluruh jadi intinya yang kita lakukan secara organisasi adalah kita melakukan penataan organisasi secara total dan sebenarnya belum selesai saat ini karena yang eselon satu terpaksa saya pending dan memang kita dari menpan RP harus di moratorium karena ada BRIN dan sebagainya ya meskipun di bawahnya sudah selesai semua intinya kami membagi menjadi tiga zona ya jadi zona layanan eksternal zona layanan internal yang dibahasai setama kalau zona layanan eksternal itu di bawah kepala ya jadi wakil semua sudah hilang kemudian ada zona unit teknis unit teknis penelitian itu yang ada di lima ketiputian ini ya nah kemudian yang lebih penting sebenarnya justru proses bisnisnya gitu ya kalau kita hanya melakukan perubahan struktur itu tidak akan banyak membantu karena sebenarnya core dari semuanya itu ada di proses bisnis gitu ya jadi proses bisnisnya itu yang berubah jadi proses bisnisnya semua urusan layanan internal tadi dipegang oleh sestama secara langsung melalui tangan-tangan di kawasan misalnya kawasan Garut Subroto terdiri dari 13 unit kerja kawasan di Cipinong terdiri dari 6 unit kerja dan seterusnya itu ada satu kantor kawasan yang semuanya orang sestama gitu ya jadi bisa dibayangkan apa pada saat itu ya pergerakan manusia mutasi yang kita lakukan secara internal itu hampir mencakup 3.000 orang ya 3.000 orang SDM semua ya gitu karena tadinya SDM pendukung yang ada di unit kerja itu semua ditarik menjadi anak buahnya ibu ses kita ini ibu Nur ini ya jadi tiba-tiba ibu Nur mendapatkan hampir 2.000 berapa ratus orang gitu ya dalam waktu satu bulan sehingga saya pada saat itu kemudian kemudian yang layanan eksternal itu urusannya layanan eksternal jadi semua unit kerja itu hanya fokus pada riset ya jadi ini yang saya sebut sebagai apa bureaucracy engineering jadi kalau tadi saya analogikan dengan perusahaan holding lipid to holding unit kerja anak perusahaan semuanya itu merah ya defisit mau bangkrut gitu solusinya juga saya analogikan kalau istilahnya teman-teman di ekonomi itu namanya kayak mereka bilang financial engineering nah ini bureaucracy engineering maksudnya apa kalau saya punya 47 perusahaan bangkrut ya kan yang mau bangkrut yang merah defisit apa yang saya lakukan kalau saya sebagai pembeli holding ya kan semua unsur kebangkrutan itu saya masukkan di satu unit saja sehingga 46 biru gitu ya itu financial engineering kan gitu jadi itu yang sebenarnya kita lakukan jadi apa yang kita lakukan semuanya kita cemplungin di setama jadi saya bikin buses kami itu bangkrut kira-kira begitu ya bangkrut gak apa-apa kalau buses karena setama tidak mungkin ditutup gitu kan gitu jadi kira-kira begitu sesimpel itu sedangkan kedeputian langsung biru semua ya dengan unit-unit kerja teknisnya langsung biru ya langsung kita bisa fokuskan untuk riset gitu ya kemudian kita lakukan penutupan unit kerja yang memang tidak efisien dan memang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman jadi hampir kita tutup itu 20% ya sehingga kawasan pun berkurang kemudian ada pengelolaan anggaran perpusat termasuk infrastruktur ya jadi ini yang paling penting infrastruktur riset itu biasanya ya kalau dari dulu ya itu mudah kita untuk beli tetapi yang berat itu maintenance dan operasional gitu ya dan itu umumnya dibiayai dari dana riset sehingga dana riset yang dialokasikan itu sebenarnya gak ketahuan yang buat riset itu sebenarnya berapa gitu padahal sebenarnya kalau untuk riset itu dananya perlu kecil 95% topik riset loh ya perlu kecil yang perlu besar itu hanya kalau di ilmu sosial itu yang survei-survei ya atau di hard science itu yang terkait dengan ekspedisi dan sebagainya selain itu pasti kecil yang besar mereka itu komponen biayanya adalah dimenjalankan mengoperasionalkan alat dan memelihara alat bahkan beli alatnya sehingga apa yang kita lakukan semua platform riset itu kita jadikan satu semua pusat penelitian tidak punya lab gitu sehingga kita itu yang kita sebut sebagai semua orang libi itu sebenarnya bekerja di co-working space karena dia tidak punya lab sebenarnya lab ini bukan punya saya gitu ya saya hanya end user kira-kira begitu kalau tidak dia pasti ownershipnya itu tinggi orang lain susah pakai dan seterusnya sehingga alat pun cenderung idle gitu jadi apa dan padahal mereka juga tidak akan mampu memelihara apalagi alat yang sophisticated gitu jadi itu yang yang apa konsep pertama yang saya pelakukan dan itu yang membuat semuanya menjadi terkaget-kaget sebenarnya jadi dan membuat ya semua diputi pusat semuanya jadi harus berhadapan dengan ya apa teman-teman kita sendiri gitu termasuk bahkan kapal riset dan kebun raya gitu ya jadi kalau sekarang kebun raya peneliti konservasi eksitu yang peneliti pusat penelitian konservasi dan tumbuhan itu tidak punya kebun raya kalau dulu mereka punya kebun raya gitu ya sehingga mereka lebih sibuk ngurus intikat gitu di baik di PNPT itu yang cuma recehan 15.000 15.000 gitu ya padahal mengelolahnya juga tidak bisa profesional gitu jadi sekarang semua platform riset kebun raya lab kapal riset itu semua dipegang satu unit kerja yang disebut PTI yang ada di belakang kepala itu dan pemeliharaan operasional pun dari mereka gitu ya jadi semua pihak diperlakukan sama seperti pihak eksternal mereka adalah end user sama halnya dengan pemakai dari luar jadi sebenarnya ini paling penting karena apa saya tidak kita tidak mungkin membentuk birokrasi efisien efektif boro-boro melayani dan punya dampak ekonomi kalau tidak bersih dalam hal ini saya sangat belajar banyak dari teman-teman reformasi birokrasi di Menpan dan saya sampaikan waktu dulu di Reboot saya bilang saya melakukan kita ini melakukan apa yang kalian ajarkan tapi kita lakukan beneran jadi Reboot itu karena apa karena dua hal karena kenyamanan terganggu yang kedua karena otoritas terganggu tetapi ini harus kita lakukan kalau tidak kita tidak akan pernah selesai karena kalau banyak bisnis di lab di platform riset tadi saya sampaikan saja banyak bisnis susah kita tidak bisa lagi mengontrol ini beneran atau enggak uang ini memang benar dipakai atau enggak dan seterusnya tapi begitu di tekan satu diintegrasikan kontrolnya jadi lebih mudah nah jadi ini detailnya apa birokrasi engineering yang kita lakukan yang pertama tadi perampingan kemudian di eslonisasi jadi bahkan sebelum ada penyetaraan kita sudah menghapus eslon 3 sebenarnya meskipun waktu itu saya di agak di tujangan banyak-banyak mas nanti ini kan lucu mosong gak ada eslon 3 padahal Januari tahun berikut tahun 2018 awal habis itu semua orang disuruh menghilangkan eslon 3 dan eslon 4 jadi kita sudah siap kalau saya malah happy sudah sekalian saya habiskan sehingga tidak heran LIPI melakukan penyetaraan segera setelah menpan RT yang nomor 2 KL kedua yang melakukan itu karena memang sebenarnya kita sudah melakukan separuh lebih itu di tahun sebelumnya sehingga kalau eslon 3 di LIPI sekarang itu hanya satu kapak ada di babu ses itu saja kemudian tadi saya sampaikan sentralisasi layanan yang internal itu semua di sesama dalam bentuk kawasan dalam pola kawasan kemudian yang eksternal itu kalau semua ketiklatan itu di pusbin diklat jadi sudah pokoknya unit kerja teknis hanya ngurusi riset titik tetapi kalau pusbin diklat perlu tenaga teknis yang akli di bidangnya tentu mereka bisa pinjam gitu ya kemudian kalau untuk PPI ini pusat pemanfaatan dan inovasi IPTEC kami ini untuk kemitraan bisnis dan untuk mengelola semua platform riset gitu ya kemudian karena ada penyederhanaan kawasan kami juga berkurang jauh kalau masalah e-government kita sudah lama sebenarnya kalau LIPI kan sudah lama sejak 2005 bahkan kita sudah sebenarnya sudah apa yang kita sebut SPVE sekarang ya sudah berbasis elektronik jadi kalau di meda saya kan tidak ada kertas sudah ya sudah lama kemudian nah ini yang penting kalau dari sisi anggaran jadi di LIPI tadi saya sampaikan ada 47 kotak termasuk anggaran ya sehingga bisa dibayangkan gaji pun ada di 47 kotak itu sehingga kalau ada lebih kurang di akhir tahun itu peningnya luar biasa teman-teman biro saya itu gitu ya tapi sekarang semua kita tarik sudah gitu jadi kita hanya memakai satu mitra perbankan ya itu saya gak boleh sebut namanya nanti bisa dipikir meng-endorse ya padahal kita gak dapat apa BUSES gak dapat apa sponsor sipa apa-apa itu kemudian apa KPA itu tinggal 10 ya di deputi BUSES di deputi dan unit kerja layanan eksternal tadi gitu ya dan sentralisasi belanja pegawai termasuk ATK semuanya itu kita pusatkan ya dan sebagian besar kita lakukan berbasis kontraktual gitu ya jadi mobil pun kalau kami di LIPI mobil operasional semua sudah apa mobil rental jadi saya gak punya mobil sebenarnya ya yang kita pakai itu ya mobil rental gitu tapi itu akan membuat manajemen risiko lebih mudah di TATA ya karena semuanya menjadi fixed cost gitu ya termasuk untuk tenaga apa cleaning service security driver itu semua juga alih daya ya sehingga kita yang tadinya apa ada seribu lima ratusan PPN-PN itu langsung bisa kita reduksi menjadi sedikit sekali gitu ya bukan sedikit malah nol sekarang ya gitu kemudian ya termasuk disini ada penyedaran PP tarif untuk PNPP misalnya yang tadinya itu per unit kerja sekarang sudah apa sedang kita hapus ya dari tadinya empat ratusan halaman seperti Bantal kalau PP tarifnya LIPI itu itu sekarang tinggal 16 halaman saja gitu ya kemudian kalau terkait SDM nah ini ya jadi formasi LIPI yang tadinya itu apa 6 ribuan 5 ribu PNS dan 1.500an itu PPN-PN itu menjadi tinggal 4 ribu saat ini ya tinggal 4 ribu dimana 3 ribu itu SDM IPTEC 1 ribu itu SDM pendukung dan PPN-PNP itu nol gitu ya nol karena apa karena kita kita ubah menjadi alih daya sehingga menjadi risiko risikonya bukan di kami lagi jadi misalnya seperti ada pemotongan karena COVID kemarin kita jadi tidak ada risiko karena kita sudah kontrakan gitu ya gitu jadi dulu itu salah satu yang jujur saja memicu demo gitu tapi sekarang semua jadi paham coba kalau kita nggak lakukan itu saya pasti pecat itu semua walau saya nggak punya uang untuk karena rupiah murninya dipotong kemudian keuangan ya kan nggak punya uang untuk bayar apalagi kalau kita bicara kebun raya gitu ya kebun raya gitu bagaimana saya bisa memelihara kebun raya kalau PNBP-nya nol karena tidak ada pengunjung ditutup sudah hampir lima bulan sekarang baru buka gitu ya misalnya meskipun pada saat membuat ini kita tidak mengantisipasi pandemi COVID-19 ini tapi waktu itu saya sampaikan memang ini salah satu bentuk manajemen risiko kalau kita bicara terkait perusahaan gitu jadi manajemen risiko kalau terjadi sesuatu gitu dan ternyata beneran ya meskipun ini sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya bisa dibayangkan bagaimana saya bisa memelihara kebun raya kalau kita tidak ada mitra kemitraan yang dikontrakkan kontraktual seperti sekarang ya dalam waktu lima bulan tidak ada pemasukan sama sekali padahal untuk bayar orang saja perlu dua setengah miliar setiap bulan misalnya gitu kemudian kita juga membuat CF baru ya 6 CF baru supaya semua orang tidak dipaksa jadi peneliti karena proses bisnis penelitianan itu tidak hanya fungsional peneliti gitu ya jadi ada 6 CF baru yang 2 sudah selesai sudah dilansir yang 4 ini permentan RB nya saya harapkan bisa segera keluar karena sebenarnya semua proses sudah selesai termasuk harmonisasi kemudian rekrutmen SDM tadi untuk meningkatkan kritikal masa SDM yang berkualitas tadi kami wajibkan untuk peneliti SDM IFTEK itu minimal S3 jadi kita sudah 2 tahun ini rekrutmen SDM S3 dan ini kalau dari sisi makro Indonesia saya waktu sampaikan kita sudah ngirim banyak orang tapi kita tidak pernah menyediakan tempat teman-teman kita di adik kita itu yang sudah S3 untuk bekerja di Indonesia padahal kita memaksa mereka suruh pulang terus mereka suruh ngapain apa sanggup swasta itu menerima tidak mungkin apalagi kalau yang memang punya passion menjadi peneliti perisad dan sebagainya kalau mereka kerja di Malaysia kita marah-marah tapi kita tidak sediakan itu nah ini Alhamdulillah Mentan RP cukup mendukung itu sehingga rekrutmen SDM itu bisa dimungkinkan kemudian sistem kerja tadi saya sampaikan kita sudah kita sudah sejak awal karena kita ada coworking space semua di konsepnya coworking space sehingga ya kita ada fleksibel time dan fleksibel space yang waktu pandemi ini ternyata malah itu yang relevan gitu ya jadi ya ini kebetulan saja sebenarnya gitu kemudian juga karena banyak tuntutan jadi tuntutan ke SDM LIPI kan kita naikkan luar biasa ya khususnya untuk ke SDM IPTEC nya tapi di lain sisi kami juga meng apa mengupayakan remunerasi yang lebih bagus jadi Alhamdulillah waktu itu Tugin 80% tercapai kemudian saat ini kelas jabatan fungsi peneliti ahli utama dan MADIA juga Alhamdulillah sudah disetujui oleh Mentan RP nah setelah itu baru kita sekarang kami sudah bisa mulai tahun ini memperlakukan sistem merit termasuk seleksi terbuka internal gitu dan saat ini teman-teman jadi juga lebih mudah sekarang semua sudah paham Alhamdulillah ya sehingga rumah program pun kalau dulu program itu ada di unit unit kerja sekarang rumah program ada di DIPUTI dan pelaksanaannya bisa dilakukan oleh semua unit kerja dan itu sekarang ternyata malah jadi standarnya Kementerian Keuangan gitu ya dari mulai tahun depan malah kan Kementerian Keuangan meminta menjadi seperti itu jadi ya ini Alhamdulillah ya nah ini bisa dilihat disini kalau terkait anggaran memang LIBTI jadi apa ya dengan perubahan pola seperti itu akhirnya kita jadi berani mengubah rupiah murni belanja rupiah murni itu menjadi bukan rupiah murni khususnya SPSN supaya itu bisa kita pakai kita fokuskan untuk penguatan belanja modal infrastruktur riset maksud saya sehingga kalau kita lihat di tahun 2020 ini ini sudah 70% itu belanja modal kalau di LIBTI karena teman-teman LIBTI untuk risetnya itu harus berkompetisi dengan orang luar untuk mendapatkan hitah external dan ini beberapa program yang kami fokus ke infrastruktur riset dan ini tidak hanya untuk LIBTI karena sekali lagi infrastruktur yang ada di LIBTI itu memang kita siapkan untuk semua komunitas riset atau industri di Indonesia jadi tidak untuk LIBTI kalau hanya untuk LIBTI kita tidak perlu bikin seperti ini tapi kita untuk memperbaiki critical mass secara nasional terkait infrastruktur harus ada yang mampu memelihara infrastruktur yang luar biasa yang besar-besar yang sophisticated di negara ini sehingga tidak ada alasan lagi ada peneliti yang tidak bisa melakukan karena tidak ada infrastrukturnya selama dia mau ke LIBTI mau bekerja di LIBTI bekerja sama dengan yang lain dia mestinya bisa jadi banyak di sini tidak perlu saya sebutkan satu persatu dan ini indikator kinerja LIBTI di tahun 2024 yang memang sudah menjadi target kami sejak awal perancangan jadi misalnya nanti 70% SDM ITEK LIBTI itu harus sudah S3 pada 2024 dan menurut saya ini tidak terlalu sulit karena sekarang pun sebenarnya sudah lebih dari 50% jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekali mohon maaf kalau terlalu panjang Pak Duki tapi yang penting sebagai kata akhir adalah saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman LIBTI yang sudah berkenan bekerja keras bersabar menghadapi berbagai perubahan yang kadang membingungkan dan memang tidak semua orang juga bisa paham apa yang saya sampaikan karena ini dimensinya memang sangat banyak dan harus memahami banyak aturan tapi yang penting saya melihat saat ini teman-teman LIBTI sivitas LIBTI itu sudah lebih adaptif dan profesional itu yang paling penting karena itu yang dibutuhkan negara ini apalagi kita ada pandemi yang ada adaptasi kebiasaan baru kita sudah adaptif benar jadi tidak ada problem kalau cuma masalah pandemi kecil misalnya ataupun misalnya nanti ada dinamika baru terkait print dan sebagainya jadi mungkin itu sekali lagi terima kasih saya kembalikan ke Pak Duki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Handoko yang telah memaparkan kepada kita perkembangan reformasi birokrasi perubahan yang terjadi di LIBTI selama 2-3 tahun terakhir ini Alhamdulillah pada saat ini 530 orang sudah masuk di Zoom ini Pak dan juga di Youtube saya lihat sudah ada 265 viewer ya luar biasa mudah-mudahan ini menjadi media penyebaran informasi kepada semua pihak tentang apa yang terjadi di LIBTI 2-3 terakhir ini mungkin saya tidak akan merangkum tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala tapi saya mencatat beberapa poin yang sangat penting menurut saya bahwa yang dilakukan oleh LIBTI selama ini adalah birokrasi engineering yang sifatnya sangat fundamental dan luas berbagai macam aspek SDM anggaran infrastruktur dilakukan perubahan yang karenanya mungkin bisa dipahami atau bisa dimengerti saat ini kenapa perubahan yang fundamental dan luas itu sempat menimbulkan turbulensi di LIBTI selama beberapa saat begitu tapi alhamdulillah pada saat ini turbulensi itu sudah bisa ditangani dan banyak pihak sekarang melihat di dalam internal LIBTI sendiri bahwa perubahan yang dilakukan selama ini memang itu diperlukan nah namun demikian Bapak-Ibu sekalian kita mengundang pembahas dari pihak di luar LIBTI yang mungkin bisa melihat perspektif lain bisa memberikan masukan kepada LIBTI perbaikan-perbaikan dan dalam hal ini kita bersyukur sudah hadir Bapak Doktor Adi Suryanto MSI dan tentunya kita kenal beliau sebagai Kepala Lan sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini beliau adalah Kepala Lan yang di latar belakang pendidikannya adalah S1 ilmu pemerintahan di Undip kemudian S2 administrasi kebijak administrasi dan kebijakan publik di UI dan S3 ilmu politik di Universitas Indonesia jadi kalau melihat latar belakang pendidikannya sangat tepat sekali memimpin LAN bahan presentasi Pak Handoko tadi sudah disampaikan kepada Pak Adi jadi kita berharap Pak Adi sudah bisa mempelajarinya dan menyampaikan pembahasannya pada kita dalam kesempatan ini mungkin dalam waktu 15 maksimum 20 menit Pak Adi silakan Pak Adi saya persilahkan baik terima kasih Pak Dudi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang selamat sehat untuk kita semua pertama saya mengajak kita semua untuk menjadikan disyukur Tuhan yang kekuasa Alhamdulillah kita masih diberikan kesihatan kesempatan sehingga kita bisa ngumpul di dalam webinar ini untuk mendiskusikan sebuah tema yang menurut saya sangat menarik ini dalam tahun tahun IP tentu atas nama pribadi dan juga lembaga saya juga ingin menyampaikan terlebih dahulu ini selamat ulang tahun yang ke-53 IP meskipun nanti minggu depan usia yang menurut saya usia yang sangat matang 53 tahun meskipun ini 10 tahun lebih tua 63 tahun kita minggu kemarin memperingati ulang tahunnya saya kira saya juga membayangkan 10 tahun yang lalu apa yang terjadi di LIPI mungkin hampir-mirip terjadi di LAN 10 tahun yang lalu tutupan perubahan ini menjadi sebuah keharusan bagi kita semua tadi ada hal yang menarik tapi sebelum saya sampaikan lebih lanjut sebenarnya saya agak segen menjadi pembahas ini lihat LIPI ini lihat Pahandoko ini anggarannya luar biasa ini LAN itu cuma sepertiganya ini institusi yang sepertiga anggarannya lebih kecil daripada LIPI yang suruh bahas yang anggarannya lebih gede SDM nya juga lebih banyak lima kali lipat jadi sangat sederhana artinya bahwa apa yang disampaikan Pahandoko tadi memang ini sebuah problem yang sangat kompleks yang tidak sederhana untuk menjawab tantangan tadi karena kita juga diberikan apa namanya wawasan yang demikian luas bahwa problem besar kita bukan problem tentang menata LIPI saja tetapi problem besar kita adalah bagaimana kita memajukan riset nasional atau riset di Indonesia karena tadi anggaran tercacar dimana-mana perguruan tinggi punya PMDA punya banyak lembaga non-pemerintah juga punya riset masing-masing SDM banyak tersebar tapi belum terintegrasi dengan baik demikian juga hasil-hasil yang di apa namanya dihasilkan juga belum demikian terlihat bahkan tadi juga disampaikan hampir semuanya tidak berbekas ini mungkin problem tersendiri bagaimana kita merawat memori organisasi ini juga menjadi penting mendokumentasikan semuanya menjadi sebuah kekayaan bidragual bagi sebuah institusi saya kira ini juga paling menarik nah Bapak-Ibu sekalian saya mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Kepala Lipi bagi saya Pak Handoko karena sebenarnya apa yang disampaikan tadi sudah cukup komprehensif mendapatkan pendekatan birokrasi engineering tadi rekayasa birokrasi meskipun saya paham ketika melakukan rekayasa ini tidak bisa sebebas-bebasnya kita kita biasa dihadapkan regulasi-regulasi yang menurut saya juga kadang perlu direform ini mungkin hadir kawan-kawan men jadi cara kita mereform juga mungkin harus kita lakukan perubahan menata organisasi juga demikian jadi berikan kebebasan kepada institusi untuk mendesain kelembaganya sesuai dengan kebutuhan karena yang tahu persis kebutuhan organisasi sebuah institusi institusi itu sendiri jadi kita kadang sangat terhambat dengan hal teknis ini boleh ini tidak boleh dan sebagainya yang kadang basis pijakannya secara konseptual ini juga tidak terlalu kuat nah ini segera catatan kelembagaan karena tadi juga pendekatan kelembagaan dilakukan menata lebih ramping saya lihat tapi yang penting adalah pesan yang disampaikan Bando Gosa setuju sekali sebelahnya kita melakukan reform birokrasi institusi kita kita reform itu bukan karena ada COVID jadi ada COVID atau tidak COVID ini memang merupakan kewajiban bahwa semua institusi pemerintah melakukan reform dengan arah dan cita-citanya kita membangun birokrasi yang berdasar dunia dan melanggungi Indonesia emas dalam bidangnya masing-masing COVID ini momentum emas saja ada COVID dan sebagainya ya ini slide-nya saya banyak tapi saya tidak akan baca slide kira-kira poin-poin saja karena 15 menit jadi COVID ini merupakan momentum emas saja golden opportunity yang harus kita manfaatkan tadi disampaikan ini sebuah wabah yang kita tidak menghendaki yang tidak kita inginkan tetapi ini menjadi sebuah situasi yang kemudian mengharuskan kita kalau dulu mungkin ada orang melakukan reform secara semu jadi ya ikutilah secara prosedur norma reformasi dokumentasi dikumpulkan dan sebagainya seolah-olah sudah reform sudah terpenuhi itu perseratan reform kemudian dimilai oleh tim RP dan seterusnya muncullah nilai dan lain seterusnya tapi sekarang tidak bisa kita tidak bisa mengelap kita harus betul-betul melakukan reform secara nyata melakukan rekayasa jadi apa yang disampaikan Pak Lipi dan kawan-kawan semuanya saya kira saya mengucapkan apa namanya selamat ya terhadap perubahan yang sudah dilakukan semakin apresiasi biasa dalam sebuah perubahan itu tidak serta-merta semua orang itu apa namanya setuju ya saya selalu sering katakan kalau kita punya ide baik gagasan perubahan jangan sekali-kali kita terlalu percaya diri bahwa semua orang akan setuju dengan kita ya ya di depan kita sebelah kiri kita depan kita belakang kita bisa saja memiliki sikap yang berbeda-beda tapi tugas pemimpin adalah bagaimana kita meyakinkan mereka jadi strategi komunikasi ini menjadi penting lambat laun dan akhirnya saya kira sekarang Lipi sudah mulai ketemu titik temunya mulai terkonsolidasi dengan baik apalagi ada tantangan-tantangan yang menurut saya lebih serius tantangan ke depan karena biasanya orang kalau punya musuh bersama itu kita bisa kopak kalau tidak dipunya musuh bersama biasanya kita berjari-jari makanya Pak Handokor pintar-pintar menciptakan musuh bersama saja jadi ini strategi perang jadi seperti itu jadi karena terlalu asik dengan dirinya sendiri biasanya asik dengan dirinya sendiri otoritasnya masing-masing resursusnya masing-masing terganggu dengan kenyamanan biasanya seperti itu jadi saya kira memang itu sesuatu yang sangat natural dalam sebuah apa namanya yang berubahan saya juga dilan saya ini bekas asisten operasi asisten operasi jamannya Pak Agus Duyanto profesor saya itu asisten operasi setiap dia punya gagasan perubahan panggil saya mas saya mau bikin gini-gini gimana caranya saya mau operasionalkan bikin konsep perubahan seperti apa laksanakan dan lain seterusnya saya selalu menerjemahkan mungkin dari situ saya suruh meneruskan program reformasi beliau jadi memang kita harus ada orang-orang yang secara khusus betul-betul punya perhatian terhadap reform secara internal jadi harus diperkuat dengan tim-tim tadi maupun secara secara normal yang secara prosedur di RP punjangan RP sudah diatur ada gengubahan ada macam-macam kelembagaan di dalam organisasi reformasi tetapi saya kira sangat mungkin setiap instansi itu membuat sendiri desain bagaimana tim reformasi itu bisa dijalankan jadi saya dulu strateginya kumpulkan anak-anak tawan-teman di level muda saya kumpulkan saya bawa ke suatu tempat saya buy-up apakah Anda siap mati untuk perubahan jadi sedikit keras sedikit karena memang kita akan merubah organisasi secara fundamental bayangkan saja dulu strategi Pak Agus senior saya itu agak keras sampai dipanggil Pak Menpan waktu itu Pak Menpan yang dulu itu diperingatkan Pak Agus jangan keras-keras ini speed-nya agak turun dikit tetapi tipe Pak Agus bukan seperti itu malah speed-nya tambah kencang kita yang dilapakan ini yang menjadi harus harus percaya diri saya kira memang mengkonsumisasikan sebuah organisasi sebuah perubahan ini menarik ini sebutuh seni dan lain seterusnya dan saya kira apa yang dialami oleh LIBI dengan perubahannya saya justru merasa ketika Pak Handungku punya gagasan perubahan awal itu semuanya punya perhatian yang luar biasa baik internal LIBI senor-senor di LIBI di luar LIBI semuanya punya perhatian ada apa ini LIBI ada apa ini dengan Pak Handungku ini jadi perubahan-perubahan luar biasa menurut saya itu nilai positif itu nilai positif daripada kita sebagai pimpinan melakukan perubahan dan semuanya diem gak ada perhatian jadi bahaya jadi ketika mereka punya perhatian semua ini bagus jadi artinya bahwa semuanya punya care lah terhadap kepentingan institusi ke depan tinggal bagaimana kemudian kita menjahit ulang lembaga institusi reformasi birokrasi secara baik ke depan saya kira apa yang disampaikan Pak Handungku ini sangat-sangat komprehensif menurut saya sebagai sebuah strategi menguruh memang kuncinya ke depan juga perlu diperhatikan yaitu apa namanya tadi hal-hal yang sifatnya kultural pendekatan nilai-nilai dan lain seterusnya saya kira juga perlu ada ruang ada penguatan-penguatan yang kedua bagaimana kemudian kita bisa mengolah semua pegawai itu harus punya terutama para pejabatnya itu punya waktu untuk merawat organisasi jadi kalau dulu di tempat kita di Laningi orang terlalu asik dengan mainannya masing-masing jadi kalau saya lihat pusat-pusat itu dulu di tempat kami nggak dikasih anggaran APBN juga nggak apa-apa jadi karena mereka bisa nyari sendiri di luar dari APBD dari lembaga donor dari macam-macam malah itu yang lebih utama daripada kerjaan pokoknya ini karena mereka habiskan waktu untuk merawat organisasi jadi perhatian cara kita merawat organisasi juga harus dilekatkan pada setiap pimpinan di levelnya masing-masing tidak boleh ada orang yang tidak peduli dengan kepentingan organisasi maka tadi pembagian tugas antara udah yang lain ini sektor ini mengurusin riset yang urusan-urusan administrasi macam-macam biar pusat tamas macam-macam saya kira refocusing seperti itu juga bagus tetapi di satu sisi juga setiap pejabat funksional juga harus memahami yang sifatnya hal administrasi jadi jadi saya kira ini menarik apa yang disampaikan oleh Kepala Lipi tadi terkait dengan platform riset tadi yang disampaikan ini juga saya kira ini menarik saya dulu pernah punya cita-cita jadi peneliti karena saya dulu terakhir karirnya di JPT itu Kepala Pusat Penelitian Pusat Kajian cita-cita baru terkabul sudah diangkat terus jadi struktural jadi tidak sempat jadi fungsional tapi saya kira memang Lipi tidak sendirian dalam hal ini ini merupakan tanggap kita bersama kalau kita bicara tentang riset ini banyak sebenarnya fungsional-funksional yang juga melakukan fungsi-fungsi yang sama ada dosen ada peneliti perekayasa sekarang bilang ada analis kebijakan bahkan Widya Iswara juga sekarang kita dolar melakukan riset penelitian dan seterusnya jadi sumber daya SDM riset kita sebenarnya sudah sangat-sangat baik sangat banyak mungkin suatu saat nanti kita bisa duduk bersama apa yang tersintasi pembina pejabat fungional yang di situ ada fungsi risetnya nanti Pak Androko bisa bisa memimpin forum itulah diadakan forum bagaimana kita mengosidasikan kekuatan tadi sehingga betul-betul bisa menghasilkan sebuah hasil outcome yang baik output yang baik dan bisa berkontribusi bagi kepentingan Indonesia ke depan memang kita tadi sebut juga cukup prihatin dengan situasi saat ini ada kemunduran dan sebagainya tadi Pak Androko sampaikan waktu dulu kita ngirim ke Malaysia dosen guru peneliti segala macam tapi gak apa-apa Pak Androko itu kata calontong itu bukan karena kita yang menurun karena orang Malaysianya yang seleranya yang berubah kalau dulu minta dosen minta guru sekarang mintanya TKI Malaysia kita menghibur diri tapi itu memang tantangan kita kalau kita lengah menyiapkan SDM SDM hari ini maka dampaknya 10-20 tahun ke depan makanya kemudian strategi pembangunan yang disampaikan Pak Presiden menurut saya sangat-sangat cocok ketika tadinya infrastruktur menjadi prima dona sekarang SDM unggul dan juga infrastruktur harus berliringan saya kira ini tidak boleh kita lupakan karena basis kita sebenarnya justru pada SDM itu sendiri tadi saya lihat bagaimana struktur komposisi pegawai di Libby juga ada sebagian yang ternyata juga banyak yang kemudian terjebak kepada fungsi-fungsi pendukung supporting function yang kemudian mungkin itu bisa kita kurangi kita kurangi kita pindah dan sebagainya yang penting kita bisa pikirkan ke depan bagaimana asist strategi asist strategi bagi kawan-kawan yang harus beralih fungsinya dari fungsi pendukung supporting staff tadi yang sifatnya administrasi bisa membantu riset, penelitian dan lain seterusnya jadi strategi tadi ada bagaimana memperkuat SDM dengan pendidikan target-target sekian orang harus sekolah S2, S3 dan sebagainya itu merupakan solusi yang menurut saya menjadi keharusan meskipun tidak harus dengan pendidikan formal dengan patian-patian dan lain seterusnya juga sangat memungkinkan bisa kita lakukan jadi secara umum yang ingin saya sampaikan adalah itu secara keseluruhan komentar-komentar dari saya yang jelas saya sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah sampaikan kawan-kawan apa namanya di Libby yang jelas keserahan kita bersama bahwa perubahan birokrasi ke arah yang lebih baik menuju birokrasi kelas dunia riset kelas dunia dan seterusnya saya kira memang ini merupakan sebuah tantangan besar nanti COVID selesai pun kemudian bukan berarti kita juga selesai membuat reform kita akan terus lakukan itu bahkan kita sudah meliput pikir bahwa nanti pola jam kerja PNS itu mungkin akan kita rubah tidak seperti dulu 100% kantor terus jadi kemarin sebenarnya teman-teman di Menpan Bapak Penas Lank BKN sedang melakukan studi tentang flexible working arrangement jadi berkerjasama dengan pemerintah Australia jadi bagaimana nanti kita semua itu bisa kerja dimana saja kapanpun dan lain seterusnya jadi nanti pengaturan-peraturan seperti itu jadi saya merasakan sekali lah ketika di pusat kajian itu segala macam harus jam 7.30 sampai kantor sementara kita lagi asik-asiknya baca buku wagi nyulis dan sebagainya dan seterusnya itu kan kadang-kadang fungsional begitu cara berpikirnya meskipun ketika ditarik dalam peraturan kebegawaian beda lagi jadi ke depan kita harus banyak diskusi tentang itu menata ulang bagaimana merumuskan cara kerja birokrasi ini juga mungkin juga menjadi PR Pak Hanoko di Libi agar tadi kelincahan-kelincahan kawan-kawan dengan mengolah anggaran tadi yang cukup besar dengan resursis yang luar biasa ini shardernya juga banyak kalau lihat shardernya banyak itu minder Pak Hanoko di dalam itu shardernya sudah sedikit kita pangkas semua banyak kita hilang-hilangkan sharder biar orang tidak terlalu repot dengan urusan-urusan administrasi dan lain seterusnya sehingga orang bisa kita geser kekuatan SDM-nya ke fungsi-fungsi lini jadi saya kira itu juga strategi yang perlu kita benahi Pak Menpan sering mengatakan 4,5 juta 1,3 juta itu sekarang PNS merusin administrasi ini kan mungkin merusin administrasi nanti bisa kita juga pakai alidahya dan lain seterusnya jadi sangat-sangat mungkin sehingga betul-betul PNS ini ASN ini merupakan orang yang profesional karena ASN itu merupakan jabatan profesi bukan jabatan pengabdian seperti dulu jelas kompetensi tugasnya dan lain seterusnya saya kira itu yang yang saya sampaikan saya sudah siapkan slide nanti silahkan di-share dibagi saya tidak akan bahas satu persatu saya tadi umum komentar pembahasan saya saya sampaikan itu dan apresiasi sekali dan mudah-mudahan saya yakin dengan cara itu LIPI ke depan akan semakin sukses semakin berjaya bisa berkontribusi tadi istilahnya bakti untuk negeri jadi ini luar biasa kita bisa berkolaborasi ke depan nantinya bersama dengan kawan-kawan di lembaga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Adi atas tanggapannya jadi rupanya Pak Adi beresonansi Pak ya pengalaman di LIPI ini juga beresonansi dengan pengalaman Bapak di LAN Pak ya dan sangat mendukung apa yang dilakukan oleh LIPI dalam melakukan perubahan ini tadi juga saya mencatat bahwa dari pengalaman LIPI ini mungkin kita perlu bicara lebih jauh lagi tentang penataan ulang cara kerja birokrasi di Indonesia ini saya rasa itu dari catatan Pak Adi tadi dan kita lanjutkan dengan pembahas berikutnya yaitu Profesor Siti Zuhro beliau adalah Profesor Riset peneliti senior di LIPI dengan keahlian bidang ilmu politik beliau adalah PhD ilmu politik dari Curtin University Teknologi Australia dan pengalaman beliau di pemerintahan sudah sangat luas mungkin saya hanya menyebutkan yang terakhir saja yang terkait dengan RB beliau adalah anggota tim penjamin kualitas reformasi birokrasi nasional periode 2020 sampai dengan 2025 dan saya rasa Bapak Ibu yang hadir di sini juga banyak melihat beliau sebagai narasumber di beberapa kementerian di Pemda dan juga beberapa televisi dan radio serta juga narasumber di berbagai macam seminar diskusi dalam topik-topik bahasan demokrasi otonomi daerah birokrasi pilkada dan pemilu jadi sebetulnya sudah banyak kita kenal Siti Zuhro ini setelah mendengar paparan tadi dari Pak Handoko Bu Siti Zuhro dan juga tadi ada pembahasan dari Pak Adi saya persilahkan Ibu juga untuk menyampaikan pembahasannya terima kasih Bu silakan terima kasih Dr. Judy Hidayat terima kasih banyak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua ini terima kasih saya sebagai tentu peneliti LIPI 34 tahun jadi peneliti LIPI dan banyak belajar untuk penelitian apa yang disampaikan oleh Pak Kepala LIPI dan juga sudah dibahas dengan cukup komprehensif oleh Pak Kepala Lan tadi Dr. Adi Suryanto tentunya sangat bagus tentu saya pertama sekali ingin menyampaikan hormat saya kepada Kepala LIPI yang kita banggakan juga Pak Adi sebagai ketua saya kalau di tim quality assurance untuk RBN juga Bapak Ibu yang dari Kementerian Lembaga yang tentu adalah ASN dan bahkan birokrat tinggi di Kementerian Lembaga terkait yang hadir yang luar biasa menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Handoko sebagai Kepala LIPI dengan reformasi birokrasi yang dilakukan di internal LIPI menurut saya apa yang disampaikan itu umum sebetulnya apa yang dirasakan juga oleh Kementerian Lembaga terkait jadi tidak ada yang khusus sebetulnya khusus karena kita adalah lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga penelitian jadi mungkin itu saya mengawali pertama saya ingin mengucapkan masih hangat ya HUT Dirga Hayu Republik Indonesia yang ke-75 dan selamat menyongsong ulang tahun LIPI yang ke-53 usia yang tidak muda lagi tapi tentu kita akan menuju LIPI yang jauh lebih berkualitas lebih inovatif dan lebih mengedepan tidak hanya secara nasional tapi juga internasional Bapak-Ibu sekalian saya ingin menyampaikan beberapa poin penting kalau diizinkan bisa slide-nya ditayangkan tentang reformasi birokrasi di lembaga pendelitian pertama saya ingin membacakan quote sebetulnya tentang tuntutan reformasi birokrasi tuntutan reformasi birokrasi itu membutuhkan berbagai kesiapan pertama peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dapat menggunakan dan berinteraksi dengan teknologi informasi dan komunikasi e-literasi kedua itu adalah perubahan mental model dan budaya baru untuk berbagai data dan informasi atau shared culture readiness antar unit organisasi maupun antara pemerintah dan masyarakat ketiga rangkat teknologi informasi yang memiliki kompabilitas dan interoperabilitas berbagai unit organisasi ini yang saya ingin quote saya ingin tegaskan selanjutnya sebagai penahuluan tentu saya ingin melihat makro makro tentang birokrasi Indonesia ada lima prioritas pembangunan nasional untuk periode 2019 2024 yaitu pembangunan infrastruktur jadi kembali kepada visi misi besar pemerintah periode 2019 2024 yang kedua tentang pembangunan SDM reformasi birokrasi ini juga kedepankan kita baru dengar di periode Pak Jokowi kedua ini reformasi birokrasi menjadi prioritas dan mempermudah perizinan untuk investasi dan memperbaiki manajemen APBN yang fokus dan tepat sasaran jadi sebetulnya investasi jadi yang keempat itu investasi dan efektivitas dan efisiensi APBN kombinasi antara pembangunan infrastruktur pembangunan manusia dan pembangunan kelembagaan birokrasi kalau kita peras seperti itu sebenarnya jadi tidak hanya infrastruktur tapi disitu ada pembangunan manusia dan pembangunan kelembagaan khususnya birokrasi berkaitan dengan prioritas reformasi birokrasi tersebut apa yang harus dilakukan oleh lembaga penelitian agar institusi dan SDM-nya makin berkualitas dan inovatif ini yang penting dan tadi sudah disampaikan mengapa lalu dilakukan di periode pertama baru menjabat sebagai kepala LIPI Pak Dr. Han Toko berani melakukan satu semacam berpikir out of the box melakukan terobosan-terobosan yang inovatif dengan melakukan reformasi birokrasi di internal LIPI kita tahu Bapak-Ibu sekalian lanjut tentang masalah dasar birokrasi di Indonesia jadi kita mengetahui ini umum jadi semua kementerian lembaga Pemda juga menghadapi hal yang sama tapi kalau kita bandingkan antara pemerintah nasional dengan Pemda-Pemda kebetulan di Kemenpan itu ada kompetisi kontestasi tentang inovasi pelayanan publik itu semakin menunjukkan bahwa sebetulnya daerah-daerah itu jauh lebih inovatif dalam hal mengatasi kebeguan birokrasi di daerah jadi berbagai daerah itu jauh lebih berpikir out of the box melakukan terobosan yang luar biasa tanpa didekli oleh nasional jadi ini yang mungkin kaitan antara pelaksanaan desentrasasi dan otonomi daerah dengan tentu kreativitas dan tentunya proaktif dari pemerintah daerah untuk melakukan satu katakan kerja-kerja yang tidak biasa kita tahu bahwa permasalahan selama ini adalah bunyinya itu selalu terlalu banyak regulasi organisasinya gemuk dan tidak efisien itu sudah diketahui umum seperti itu SDM-nya overstuff understuff tidak kompeten orientasi peraturan dan dan tidak inovatif ujung-ujungnya pengambilan keputusan sangat lama sering dikatakan bahwa kalau memang bisa lamban kenapa cepat kalau bisa ruwet kenapa harus singkat jadi senang sekali jadi birokrasi kita ini masih sangat nepotis sangat patrimonialisme prakteknya seperti itu kita belum mampu memutus mata rantai itu secara clear cut ini masalahnya jadi legasi warisan-warisan nilai-nilai nepotisme patronase itu masih kental di birokrasi kita dan sangat siftivez filosofi moral hazard jadi kosa kata-kosa kata yang sifatnya tidak positif itu sering ditempelkan dengan birokrasi yang kebetulan kalau kita belajar sejarah birokrasi Indonesia memang tidak pernah independen atas nama dirinya sebagai organisasi yang profesional sebagai roda pembangunan yang menjalankan pembangunan kalau di nasional ada nasional di provinsi kabupaten kota kan seharusnya melakukan itu yang saya hormati ini selanjutnya kita melihat apa sebetulnya pilar utama dan tujuan akhir dari reformasi birokrasi yang tadi itu sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Palalipi dokter LTH adalah sebetulnya ada faktor-faktor yang mendorong menjadi leverage factor mengapa LIPI harus melakukan reformasi birokrasi lompatan-lompatan itu dan tentu apa yang disampaikan oleh dokter Adi tadi Srianto yang dari Lelang mengatakan memang tidak semuanya oke menerima itu pasti ada pro kontra ada resistensi dan sebagainya oleh karena itu memang tadi ada nuansa saran komunikasi yang harus dibangun karena apa sistem kita sejak tahun 98 itu adalah sistem demokrasi jadi dialog itu harus dilakukan bagaimana memahamkan kalau pimpinan sudah paham sekarang memahamkan yang lain dan tentunya untuk LIPI ada environment tersendiri ada kehususan yang mungkin tidak ada di kementerian lembaga lain apa karena kita adalah sosial atau komunitas komunitas yang sifatnya adalah akademisi ada intelektual peneliti yang biasa membaca monolog membaca dulu berkontemplasi lalu menulis berdiskusi dan sebagainya nuansa seperti itu pasti jauh dari gaya-gaya yang birokrasi birokratis ini yang mungkin perlu diterapkan kebaruan dalam memberikan pendekatan supaya secara organisatoris sistem berjalan secara SDM SDM itu merasa dipayungi LIPI peneliti-penelitinya juga SDM sporting untuk penelitinya juga merasa dipayungi oleh kebijakan-kebijakan yang diambil dari LIPI tentunya itu pilar utama dan tujuan reformasi birokrasi sangat jelas yaitu pemerintah atau birokrasi terbuka berbasis IT pemerintah atau birokrasi partisipatif dan melayani itu sifat dasar kalau dalam pelajaran di pemerintah daerah itu tidak mungkin satu pemerintah daerah dibentuk kalau tidak untuk mengurus dan melayani demikian juga birokrasi dia dihadirkan sebagai tentunya abdi negara dan abdi masyarakat jadi mengabdi dia melayani SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif dan keempat produktivitas dan efisiensi birokrasi ada pun tujuan akhir dari reformasi birokrasi yaitu bersih dari KKM itu yang menjadi obsesinya kepala demikian juga obsesinya dari kepala lain bersih dan dari KKM bagaimana menghadirkan birokrasi yang transparan yang akuntabel yang partisipatif tentunya tidak hanya top down memang watak dasar birokrasi itu selalu top down tapi karena ini sistemnya demokrasi ya pasti harus ekilibrium terjadi karena harus ada proses bottom up juga yang kedua adalah tujuan akhirnya akuntabel dan berginerja yang ketiga pelayanan publik yang prima jadi memang ini yang perlu dikontestasikan yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik jadi pro pada melayani ini yang jadi tentunya tagline dari birokrasi ke depan kita lanjut saya mencoba bertanya mengapa mengapa reformasi birokrasi ini menjadi agenda utama ini untuk Indonesia secara makro kita mengetahui bahwa indikator tata keluar pemerintahan global atau global governance index Indonesia sejak tahun 2006 hingga kini sejatinya tidak mengalami perubahan yang signifikan jadi tadi ada kegundahan dari Pak Andoko dari Pak Adi demikian juga dari pimpinan di kementerian lembaga lain mengapa ada stagnan kalau meningkat meningkatnya tidak sangat signifikan apa ini masalahnya itulah yang perlu kita mengevaluasi mereview kinerja dari internal birokrasi ternyata semua indikator masih berada di bawah nilai 60 efektivitas pemerintahan dan kontrol terhadap korupsi mengalami perbaikan tapi belum signifikan dan bergerak sangat lambat saat ini indeks efektivitas pemerintahan Indonesia ternyata 59,13 dibandingkan tahun 2006 sebesar 42,44 jadi katakan setelah 2006 sampai 2000 katakan awal 2020 dan berarti sudah jauh sekali 14 tahun tapi tidak terlalu signifikan tidak double peningkatannya demikian pula indeks kontrol terhadap korupsi saat ini adalah 46,15 dibandingkan tahun 2006 sebesar 20,49 jadi data itu menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada peningkatan yang signifikan indeks daya saing global Indonesia rankingnya naik tetapi tidak secara signifikan juga tidak stabil dan masih berada di bawah negara-negara ASEAN ini yang membuat katakan ketika Pak Jokowi mengatakan kita harus berubah cepat bagaimana bagaimana secara tangkas daya saing kita naik dan sebagainya lalu mumet ini sebetulnya ini untuk introspeksi kita untuk kritik dari di dalam di Indonesia supaya kita melaju ke depan untuk memberikan solusi ke depan tahun 2019 indeks daya saing Indonesia berada di ranking 45 tahun 2020 turun di ranking 50 ini indeks daya saing jadi ini yang bikin pemerintah mumet kenaikan signifikan terjadi dalam indikator kemudahan berusaha jadi ease of doing business ini sudah relatif dari ranking 115 tahun 2006 menjadi ranking 72 jadi meningkat cukup signifikan sampai tahun 2018 data tersebut mengindikasikan bahwa kualitas birokrasi di Indonesia masih jauh dari kondisi kecukupan dan perlu segera mendapatkan komitmen serius jadi ini yang menjadi jawaban mengapa di periode kedua Pak Jokowi dalam visi besarnya prioritas nasionalnya menetakkan reformasi birokrasi juga diantaranya lima visi besar itu nah ini yang misalnya penting untuk dilakukan tentang peningkatan efisiensi dan produktivitas birokrasi ini tentu di level makro pentingnya percepatan pengambilan keputusan birokrasi jadi mengapa tadi di Libby juga tadinya desentralistis desentralisasi tapi satu tahun lebih ini sudah sentralisasi untuk apa untuk pengawasan yang cepat untuk apa untuk mudah-mudahan seperti itu harapannya jangan sampai justru sentralisasi malah nanti menimbulkan kebingungan atau menimbulkan kelambanan tersendiri tersendiri karena lalu ada keengganan dari peneliti atau administrasi yang mengurus karena terlalu sentralistis atau apa ini juga harus di review menurut saya di review artinya supaya ada perbaikan berbaikan dengan sistem yang sentralistis itu justru memberikan payung baik bagi peneliti maupun dilipiti itu maupun juga sporting peneliti itu sendiri penetapan standar kompetensi dan target kinerja pegawai ini secara umum poin ketiga adalah melanjutkan penataan lembaga non-struktural keempat review terhadap bisnis proses urusan pemerintahan ini di level nasional kelima pengembanan nasional talent pool yang ini sudah bertahun sebetulnya dilakukan oleh kantor BKN program second man gitu ya magang pejabat eselon 2 dan 3 ini tentunya sudah kurang relevan karena eselon 3-4 sudah dihapuskan jadi tinggal eselon 2 lanjut LIPI dan fungsinya saya sekarang meletakkan diri saya sebagai peneliti LIPI tadi sebagai ini apa namanya tim untuk quality assurance RBN LIPI sebagai lembaga ilmu pengetahuan jadi tidak hanya penelitian tapi lembaga ilmu pengetahuan dan penelitian memiliki kewajiban untuk menghasilkan penelitian yang bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan duplik ini antara lain adalah hasil dari Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional dan saya dipercaya oleh LIPI untuk menjadi ketua BSK ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan atau sosial humaniora pendidikan dan budaya kalau tidak salah seperti itu didikan dan budaya LIPI juga memiliki tugas untuk membumikan konsep-konsepnya sehingga kemanfaatannya itu bisa dirasakan oleh masyarakat ini penting sekali jadi waktu itu Alhamdulillah karena di LIPI ini tidak hanya satu bidang ada beberapa bidang ini yang saya sebutkan bahwa selanjutnya dengan usianya yang sudah 53 tahun seminggu depan ini tentunya sudah banyak yang bisa dikerjakan LIPI jadi tidak benar juga kalau LIPI tidak melakukan apapun karena bagaimanapun kalau di luar itu LIPI juga diakui meskipun peneliti melinti dari BSK ilmu pengetahuan sosial kemanusiaan lebih mengedepan karena terkait pemilu terkait pilkada terkait hal-hal yang sifatnya tentang utonomi daerah dan sebagainya sementara di bidang-bidang lain kita tahu bahwa kontribusi dari LIPI luar biasa seperti bidang IPTEC-nya lalu bidang dari keanegara keanegara agama hayati lingkungan dan maritim ketahanan pangan pertanian dan peternakan kesehatan dan farmasi apalagi sekarang COVID-19 ini kontribusi LIPI luar biasa untuk memberikan pemikiran-pemikiran dan bahkan resep konkretnya formulasi konkretnya yang sudah disampaikan dari Prof Nurul yang belakangan ini juga dari kalau tidak salah kesehatan dan farmasinya material maju ini ya Prof Nurul energi dan transportasi teknologi informasi dan komunikasi serta pertahanan dan keamanan dinamika sosial kemanusiaan dan kebudayaan disini ada Ibu debuti IPSK Prof. Dr. Trinoke Pucyastuti yang menurut saya ngoprak ngaprik terus peneliti-peneliti di IPSK untuk menuliskan untuk berpikir keras apa yang bisa disampaikan kepada publik kepada masyarakat khususnya juga disumbangkan kepada pemerintah sebagai masukan kebijakan nantinya terkait dengan COVID-19 yang dampaknya itu ternyata luar biasa terhadap masalah sosial kemasyarakatan kita bagaimana sosial ekonomi tersentuh dengan sangat luar biasa terdampak gitu ya dampaknya tentunya tidak positif negatif nah ini yang juga diberikan sudah di melalui website kita menuliskan ada yang turun langsung gitu kan bagaimana melihat sendiri gitu ya dampak-dampak itu terhadap ketahanan sosial kemasyarakatan kita ekonominya dan sebagainya nah ini yang juga mungkin oleh Pak Kepala belum disebutkan secara detail tadi ya kita merasakan tentu sebagai peneliti gitu ya merasakan di opiak-opiak diminta-mintakan meskipun lockdown tidak work from home gitu ya kerja kita malah lebih banyak jujur saja lebih banyak karena rapat penelitian harus membuat apa kajian-kajian lalu palsy papernya harus selesai gitu kan lalu menulis juga di media menulis juga di website dan sebagainya jadi pada pada dasarnya gitu kita sangat apa ya mindset kita itu secara tidak langsung dan culture set kita itu berubah gitu dengan adanya reformasi birokrasi kalau tidak mau suka tidak suka kita harus mengikuti memang ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Pak Handoko itu periode yang menyengat gitu ya tersengat sehingga menimbulkan pro kontra menimbulkan resistensi gitu ya lalu periode pelan-pelan bergeser ke adaptasi ini periode berat juga adaptasi kita lalu periode berubah kan kita nah ini yang tentunya harus diapresiasi juga oleh pimpinan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman pendidik lanjut beberapa inovasi beberapa inovasi terbaru pun sudah diluncurkan ya terkait upaya penanggulangan COVID-19 ya nanti Ibu Sestama atau Pak Handoko bisa secara detil menyampaikan itu kepada publik juga LIPI ikut terlibat melawan virus corona gitu ya dengan terus mengembangkan riset teranyarnya dukungan terhadap para tenaga kesehatan gitu ya dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 melalui riset produk alat terapi oksigen beraliran tinggi alat tersebut diciptakan untuk membantu meringankan dijala gangguan pernafasan pasien ketimbang memaksa ventilator mekanik jadi ini sangat mulia gitu ya temuan-temuan riset hasil-hasil riset yang mulia yang tentu kita sangat konsen dengan dampak-dampak dari virus corona ini temuan lainnya sebelumnya adalah nanoteknologi ini saya bukan orang di teknologi seperti itu tapi saya mengapresiasi luar biasa sebagai keluarga besar LIPI kita saling menghargai baik itu datangnya dari peneliti IPSK maupun peneliti non-IPSK menurut saya yang ada di naungan LIPI rumah besar LIPI menurut saya ini adalah kita keluarga besar yang tentu berlomba-lomba untuk berkontribusi pada negeri karena judulnya sangat jelas ini usia LIPI 53 adalah bakti LIPI untuk negeri ini kita mengamalkan itu mengaplikasikan itu demikian juga beberapa hasil kajian dari teman-teman yang mengkaji sosial ekonomi masyarakatan terkait dampak COVID-19 yang sudah disampaikan kepada publik lanjut tentang kepemimpinan perubahan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memang diperlukan leadership kepemimpinan dan komitmen kolektif kepala LIPI memimpin dan memutuskan kebijakan strategis dan program reformasi birokrasi seperti diregulasi debirokratisasi transformasi budaya ini yang mindset tadi itu diubah cara mungkin mindset kita yang mungkin mengalami disorientasi kita mau tidak mau harus punya passion sebagai peneliti demikian juga environment bagaimana menghadirkan satu nuansa environment yang memang ini dunia penelitian yang less birokratik tidak terlalu terlalu birokratis dalam menjalankan tugas-tugasnya dan transformasi digital kepala LIPI harus memahami esensi dan substansi reformasi birokrasi memerintahkan dan mengawal secara langsung berbagai program perubahan di internal LIPI artinya kepala LIPI tidak hanya memahami tapi juga memimpin secara langsung berbagai perubahan fundamental birokrasi di internal LIPI ini poinnya berbagai kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi perlu dibahas bersama secara periodik dan segera mendapatkan keputusan untuk ditindak lanjuti oleh peraturan terkait selain itu indikator capaian program RB reformasi birokrasi juga harus dapat diukur dalam kurun waktu tertentu misalnya tingkat efisiensi anggaran dan efektivitas dan kualitas pelayanan publik kedua indikator ini harus terus menerus diukur dan evaluasi serta dicarikan berbagai solusinya secara cepat jangan nunggu sampai mungkin satu tahun atau dua tahunan jadi terlambat kita melihat progresnya seperti apa jadi ada kurva nantinya atau mungkin satu fluktuasi atau cenderung increasing atau maka malah stagnan berbagai perubahan tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan bersungguh-sungguh dengan desain yang jelas serta batas waktu yang terukur LIPI sudah melakukan reformasi birokrasi jadi there is no question tentang RP di LIPI karena jika tidak dimulai pada periode ini maka tidak akan selesai pada periode berikutnya itu yang disampaikan oleh tadi Pak Kepala LAN bahwa memang harus dimulai karena dampaknya itu masih lama ke depan kalau sekarang tidak melakukan berarti ada kekosongan untuk ke depan terakhir tentang menciptakan inovasi yang mengedepankan pelayanan publik lanjut sejak tahun 2017 jadi ini yang saya ketahui saja LIPI membuat satu inovasi tentang desa cerdas smart village dan inline dengan smart village juga keluran cerdas yang ditopang oleh lima pilarnya yaitu smart people smart economy smart governance smart environment atau smart living dan smart heritage masing-masing pilar ini memiliki tujuan dan bila bisa dijalankan secara simultan bersama ini akan menghasilkan satu inovasi yang komprehensif dalam smart village dibangun pula rumah cerdas sebagai center of activity salah satu yang waktu itu juga dihadiri oleh kepala LAN karena kepala LAN juga launching tentang inovasinya LAN melakukan inovasi di kabupaten kudus tahun 2017 akhir Desember kalau tidak salah Adi masih ada di sini Masih 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 Adi juga membawa inovasi waktu itu bagus sekali inovasi reformasi birokrasi saya membawa inovasi tentang Desa Cerdas ini dan itu dilakukan tahun 2017 akhir di Lonseng dan Alhamdulillah jalan ini rumah cerdas masing-masing pilar tadi itu kalau kita bisa simulkan jalan luar biasa karena daerah lain itu hanya bisa mempromosikan Desa Wisata satu topik saja jadi Desa Wisata artinya ada smart ekonomi di situ kita lipi kami lipi di sini justru dengan lima pilar disatukan kemarin itu kita seharusnya sudah di Konawi Utara di kabupaten Konawi Utara kami sudah MOU dan sebagainya tapi karena ada COVID seperti ini awal Maret lalu kita urungkan kita takut juga apalagi DKI zona merah jadi tidak enak juga kalau ke daerah ini antara lain jadi tahun depan kita mulai lagi dalam smart village Bapak Ibu sekalian kita bangun apa yang disebut dengan rumah cerdas sebagai center of activity dan center of excellence jadi itu demonstrasi kita ada di rumah cerdas itu jadi sebagai showroom rumah cerdas itu dengan lima pilarnya tadi rumah cerdas sebagai koordinasi dan sosialisasi kegiatan ke setiap kluster dan masyarakat jadi mengajak masyarakat untuk secara rutin berkumpul di rumah cerdas bercengkerama untuk mencari ide segar sebagai gerakan bersama untuk membangun desa ini termasuk konten tentang civic education di dalamnya jadi tidak sekedar mencerdaskan how to make people smart tapi memberikan nuansa wawasan kebangsaan jadi supaya mereka juga bangga menjadi warga negara Indonesia saya bangga menjadi orang Indonesia itu harus ada transfer value transfer knowledge yang cukup maaf baterinya habis sudah ya maaf Bu Siti Zuro iya waktunya tiga menit lagi Bu ya iya sudah ini terakhir terakhir sudah habis lalu rumah cerdas jadi lanjut nah ini gambarannya seperti itu Bapak Ibu sekalian tentang lima pilar di sini kelihatan sekali bagaimana kita senternya itu adalah desa cerdas yang ditopang oleh lima pilarnya yang masing-masing pilar tadi itu smart people pertama itu dengan edukasi interaksi sosial lalu juga tentang informasi dialog dan sebagainya civic education ada di situ smart economy itu kita juga mendorong apa leverage factor di local content yang ada potensi yang ada bagaimana kooperasinya UMKM bagaimana home industri kalau ada dan sebagainya itu dikudus kelihatan sekali mereka punya usaha yang tinggal memasarkan dan sebagainya kita mendorong ini kalau dilanjutkan ke slide selanjutnya baru bisa hidup ini ketika dikonekkan dengan tentunya stakeholders terkait baik baik itu pemerintah dunia usaha lalu perguruan tinggi kampus civil society dengan medianya dengan masyarakatnya lainnya jadi kita ambil model pentahelik plus program smart village jadi ada keterlibatan di situ jadi ini catatan terakhir lanjut untuk melaksanakan program smart village dengan lima pilarnya yang lebih membumi dan aplikatif memerlukan landasan yang kokoh memayungi program tersebut dengan melibatkan penggunaan IPTECIN dan pelibatan peran stakeholders terkait dan nilai-nilai budaya lokal yang berkembang dalam masyarakat seperti gotong royong atau kebersamaan dalam mengujudkan desa cerdas ini program smart village tidak hanya berjujuan membuat masyarakat cerdas dan memberikan pembekalan civic atau citizen education yang memadai dan smart ekonomi yang memberdayakan masyarakat tapi juga menciptakan smart governance yang melayani masyarakat smart living atau environment yang membuat masyarakat mencintai lingkungan dan pola hidup sehat serta masyarakat yang memuliakan warisan nilai-nilai kebudaya dengan itu diharapkan akan terbangun suatu masyarakat yang cerdas yang berwawasan luas memiliki wawasan kebangsaan berdaya mandiri secara ekonomi memiliki empati dan toleransi dan berorientasi pada persatuan bangsa dengan merawat harmoni sosial terima kasih itu saja catatan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Prof Siti Zuro saya mencatat beberapa hal yang cukup penting dari Bu Siti Zuro terkait dengan reformasi birokrasi di Lipi beliau berpesan bagaimana mencari keseimbangan antara proses top down dengan bottom up juga tadi beliau berpesan bagaimana supaya SDM di Lipi merasa dipayungi dalam proses reformasi birokrasi dan juga tadi Bu Siti Zuro menyampaikan tentang gerakan sentralisasi yang dilakukan oleh Lipi ini bagaimana caranya agar tidak menimbulkan kelembaman atau kelambatan di dalam prosesnya itu beberapa hal yang terkait dengan reformasi birokrasi di Lipi selebihnya Bilo tadi memaparkan berbagi dengan kita tentang reformasi birokrasi secara makro Bapak-Ibu sekalian kita sudah mendengarkan tadi paparan dari Bapak Kepala Lipi kemudian pembahasan tadi dari Pak Adi Surianto Kepala Lan dan juga dari Bu Siti Zuro tiba saatnya sekarang kita masuk kepada sesi tanya-jawab saya sudah mencatat beberapa pertanyaan tadi di ruang question and answer namun sebelumnya saya sampaikan tentang materi-materi yang tadi disampaikan oleh para penyaji itu bisa di download di link yang sudah disampaikan juga di ruang chatting silahkan masuk ke ruang chatting disana ada link untuk mendownload semua materi tadi baik sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Kepala ini apakah ada hal yang perlu Bapak tanggapi dari apa yang tadi disampaikan oleh kedua pembahas Pak Handoko kalau dari saya terima kasih banyak untuk masukannya saya pikir sangat komprehensif sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adi dan juga banyak tambahan dari Bu Wiwi yang buat saya menjadi masukan yang sangat bagus dan saya sudah dapat paparannya juga jadi mungkin bisa langsung ke tanya-jawab baik terima kasih Bu Wiwi dan Pak Adi Baik ya terima kasih Pak Handoko jadi kita langsung saja ke sesi tanya-jawab saya sudah mencatat beberapa pertanyaan di ruang question and answer dan ada pertanyaan-pertanyaan yang penting yang mungkin Pak Kepala perlu menjawab ini yang pertama ini dari Ibu itu terlihat molestari ini karena langsung terkait dengan beliau sendiri yaitu bagaimana peningkatan jenjang pendidikan yang memang pimpinan LIPI sangat mendorongnya itu selaras dengan pengembangan karir karena dalam kasus beliau justru kenaikan jenjang pendidikan itu berbanding terbalik dengan karirnya ini pertanyaan mungkin bisa langsung dijawab Pak Handoko halo ya ya terima kasih lupa saya jadi terima kasih Ibu Tutut jadi saya berusaha jawab satu persatu sebenarnya Pak Dudik di datrum ini sembari mendengarkan tadi jadi sudah saya jawab juga untuk Ibu Tutut tapi perlu saya sampaikan disini saya kurang tahu kasus Ibu Tutut seperti apa tetapi kalau ada masalah seperti yang lain mohon bisa segera sampaikan langsung ke saya juga gak masalah ya jadi karena kalau masalah SDM itu pasti sangat kasusis ya kasus per kasus gitu ya apakah ada ketidakasusan studi atau jabatan fungsionalnya atau apapun jadi kita akan berusaha bantu gitu tapi intinya kita sangat mendorong teman-teman untuk meningkatkan kualifikasi dan ini tidak hanya pengembangan karir selalu yang saya sampein ke teman-teman pengembangan karir untuk PNS di LIPI tidak hanya di LIPI jadi saya sangat membuka peluang bagi teman-teman yang mendapatkan promosi khususnya atau yang merasa tidak dapat dioptimalkan di LIPI itu untuk kita carikan dan kita izinkan malah kita rekomendasikan untuk mutasi ke KE lain gitu ya jadi itu yang selalu saya sampaikan bahwa PNS ini bukan pegawai negeri kita itu pegawai negeri sipil ya bukan PNL gitu pegawai negeri LIPI ya jadi itu jadi pengembangan karir itu kan tidak hanya tertutup di LIPI terima kasih